Saudara siswa sekolah dasar di Subang, Jawa Barat harus menjalani ujian akhir semester di ruang kelas yang tergenang banjir. Siswa mengaku sangat terganggu karena harus melepas alas kaki dan gatal-gatal karena terkena banjir. Seperti inilah kondisi yang terjadi di SD Negeri Sindang Laut 1, Belanakan, Subang, Jawa Barat. Gedung sekolah ini masih tergenang banjir. Namun, tak ada pilihan. Selain tetap melanjutkan kegiatan sekolah, karena hari ini merupakan hari keempat siswa melaksanakan ujian akhir semester. Guru dan siswa terpaksa membuka alas kaki mereka karena ruangan kelas yang masih tergenang air. Meski mengaku tidak nyaman saat belajar dan gatal-gatal karena banyak nyamuk di genangan air, namun siswa tetap harus menjalankan kegiatan sekolah. Dek, ini sekarang lagi melaksanakan ujian? Iya, Pak. Nyaman nggak sih ujian dengan kondisi seperti ini? Ya, agak nggak nyaman sih. Jadi kaki itu pada gatel-gatel, Pak. Terus jadi nggak nyaman belajar juga. Ya, sehari mau ini sekolah ini tuh ditinggiin. Terus biar nggak banjir terus setiap tahunnya. Dan juga biar belajarnya juga nyaman. Pihak sholah berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sebab banjir yang terjadi di SD Negeri Sindang Laut 1 ini hampir setiap tahun. Kondisi ini jelas membuat proses belajar-mengajar menjadi terganggu. Jadi kami selaku dulu beserta staff gitu. Supaya menginginkan ada perhatian lebih dari pemerintah setempat, Pak. Di relokasi tentunya, Pak, ya. Supaya mentinggikan orangnya, supaya anak kami semuanya nyaman dalam belajar. Posisi sekolah yang berada di wilayah pesisir utara Subang, dekat dengan area tambak, ini membuat SD Negeri Sindang Laut 1 menjadi langganan banjir. Guru dan siswa berharap gedung sekolah bisa direlokasi agar kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan optimal.